Intro Bapak di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan Biar pagi hari ini kami tetap terus Tuhan Punya hati yang memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Sehingga setiap pujian penyembahan itu Tuhan Boleh berbau harum naik kehadapan hadiratmu ya Bapak Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan Kami juga mau belajar kebenaran firmanmu Mari Tuhan Engkau sendiri yang memberikan roh hikmat Pengertian bawah yuan yang baru Untuk kami belajar kebenaran firman Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya Amin Shalom selamat bagi semuanya Hari ini kita belajar hidup yang merdeka Saudara dan saya kemarin dengan keseruan yang ada Di tempat ini juga kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya saudara Kita juga mau hidup yang merdeka ya saudara Hidup yang merdeka Apa sih gitu ya Hidup yang merdeka itu Hidup yang dilepaskan Dari perkara-perkara yang membelenggu hidup saudara dan saya Apa yang membuat kita ini seringkali tidak merdeka ya saudara Pikiran Musuh yang terbesar itu bukan orang lain Yaitu diri kita sendiri ya saudara Keegoisan kita itu seringkali menjadi musuh yang terbesar Pikiran kita ini menjadi musuh yang terbesar Oleh sebab itu kita harus belajar Untuk menjadi orang-orang yang merdeka Kita pun harus memerangi diri kita sendiri ya saudara Seperti bangsa ini juga harus mempertahankan kemerdekaan Sekalipun sudah 78 tahun Tapi kemerdekaan itu harus dipertahankan Sampai Tuhan Yesus datang Demikian juga saudara dan saya Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Tapi kita belajar Bagaimana kita ini juga mau menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Ya saudara Galatia 5 ayat 1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Saudara dan saya sudah dimerdekakan Karena Kristus telah memerdekakan kita Dia sudah mati di atas kayu salib Ganti setiap dosa kesalahan kita Karena itu Berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Berdirilah teguh Yang kedua Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Saudara dan saya ini Sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan Amin ya saudara Tapi kita juga harus terus mempertahankan Mempertahankan apa? Keteguhan iman kita di dalam Tuhan Untuk kita tetap terus berdiri di dalam Keteguhan iman di dalam Tuhan 1 Korintus 16 Dikatakan Berdirilah teguh dalam iman Iman itu timbul dari kita mendengar firman ya saudara Oleh sebab itu kita harus berdiri di dalam kebenaran firman Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya Karena seringkali kita dihadapkan setiap hari itu ada peperangan ya saudara-saudara Peperangan iman Mau percaya mau enggak Mau hidup takut apa mau percaya Mau hidup Mengalami kemenangan Apa kita akan mengalami kekalahan Peperangan itu setiap hari kita hadapi Peperangan iman ya saudara Karena seringkali pikiran ini lebih punya kekuatan Jangan-jangan Aduh nanti bagaimana gitu ya saudara-saudara Kan seringkali kalau dihadapi dengan segala macam keadaan itu seringkali iman kita bisa goyah Tapi pagi hari ini kita belajar Karena itu ketika saudara dan saya ini sungguh-sungguh sudah merdeka Karena Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya Karena itu berdirilah teguh Berdirilah teguh di dalam iman ya saudara Yohanes 8 ayat 31 dan 32 Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada dia Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jadi kebenaran yang saudara dan saya percayai Itu akan memerdekakan kita ya saudara Jadi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan Yang akan memerdekakan saudara dan saya Iya betul bu saya sudah bu percaya akan firman Tapi lihat kenyataan kadang-kadang kita bisa jadi juga bimbang Dengan segala apa yang sedang terjadi Tapi bisa belajar Kebenaran itu akan memerdekakan kamu Ini dulu yang harus kita pegang Yes Tuhan saya punya firman Firman ini yang akan memerdekakan saya Oleh sebab itu dikatakan ayat 31 tadi 31 balik lagi Jikalau kamu tetap dalam firmanku Jadi saudara dan saya Pegang janji firman Tuhan Percaya kepada kebenaran firman Kamu benar-benar adalah muridku Saudara kalau jadi murid itu Percaya sama gurunya bukan Cucu saya yang kecil itu belum bisa baca Belum bisa nulis Tapi dia bisa Mengatakan sila Pancasila Dari 1 sampai 5 Bisa ya saudara Saya tanya ini siapa yang ngajarin Miss Esti Itu dia percaya Apa yang gurunya itu ngomong Dia lakukan Dia ikuti Sehingga ketiga di rumah Apal Saudara-saudara Kemarin Itu dia begitu Jadi Oh iya iya Saya juga harus sebagai murid Harus percaya Apa yang dikatakan oleh guru kita Tuhan Yesus Kristus Lewat firmannya Sehingga firmannya itu yang kita mau belajar Sebagai murid itu Kita harus belajar Ya saudara Seperti justru saya itu Belajar dari gurunya Kita juga belajar dari guru kita Tuhan Yesus Kristus Apa yang diajarkan Ya kebenaran Kebenaran yang memberikan saudara dan saya Kalau jadi murid Tentunya kita Tidak boleh males Tidak boleh Membantah Apa yang diajarkan Seringkali kan itu yang terjadi Dalam hidup saudara dan saya juga Kebenaran diri sendiri Itu yang harus kita perangi Karena ini pikiran ini yang harus kita perangi Setiap waktu Ya saudara-saudara Supaya apa Kita ini Mengalami kemerdekaan Kebenaran itu yang Memerdekakan saudara dan saya Memang Tidak gampang Seringkali juga bisa kita jatuh Tapi Sebagai murid Ya saudara-saudara Bisa saja Ulangannya kan jelek Karena mungkin males belajar Sungkan ngapalin Ya saudara Demikian juga saudara dan saya Sebagai murid Ini bisa Tidak Seratus Terus Ya saudara Tapi kita belajar Asal kita Mau belajar Lama-lama Pinter Ya saudara Kayak cucu saya Tidak mungkin Dia bisa Satu sampai lima Apal sekaligus Pasti Dia ajarin Silah ke satu dulu Diulang lagi Diulang lagi Sama misnya Nanti sudah Silah kedua Kalau sudah Silah ke satu dan kedua Diulang lagi Sampai selanjutnya Bisa apa lima silah Ya saudara Itu kita juga belajar Belajar dan belajar Sebagai murid Tuhan Dalam firman Tuhan Sehingga kebenaran itu Yang akan memerdekakan Saudara dan saya Sehingga ketika kita Dihadapkan dengan segala pergumulan Itu roh kudus yang akan mengingatkan Ada kebenaran firman Kita deklarasikan Kita omongi Pikiran ini Supaya tunduk Dengan pikiran Kristus Belajar dan belajar Kita perkatakan Kebenaran firman Sekalipun Yang Kenyataannya itu Belum terjadi Tapi itulah Iman Ya saudara-saudara Berdirilah Teguh Dalam iman Belajar Kebenaran firman Sebagai murid Tuhan Yesus Kebenaran Yang akan Memerdekakan Saudara-saudara Dan saya Yang kedua itu Jangan Mau lagi Jangan mau lagi Dikenakan Kuk perhambaan Ya saudara-saudara Kuk perhambaan itu Galatia 5 Ayat 13 Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil Untuk merdeka Tetapi Janganlah kamu Mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk hidup Dalam dosa Layanilah Melainkan Layanilah Seorang Akan yang lain Oleh Kasih Ini ya saudara Kemerdekaan yang Tuhan berikan Buat saudara dan saya Adalah Kesempatan Untuk kita Menjadi berkat Untuk kita ini Tidak lagi Dikenakan Kuk perhambaan Karena seringkali Dosa itu sudah Mengintip di pikiran kita Ya saudara Keraguan Ketakutan Itu seringkali itu Timbul Karakter-karakter kita Yang kurang bagus Itu yang harus diperangi Selain pikiran Karakter ini juga Ya saudara Tidak ada yang sempurna Tapi kita belajar Dan belajar Karena karakter itu Ibu Nani suka bilang Yang dibawa Sampai kepada Kekalan Kita perangi Karakter kita Yang dulunya Suka Menyalah-nyalakan orang Ya saudara Kemarin udah dikasih tahu Harus menjaga kesatuan Harus unity Seperti negara kita NKRI Negara kesatuan Di dalam hidup Saudara dan saya Di dalam keluarga Di dalam pelayanan juga Harus menjaga kesatuan Dan itu Harus dipertahankan Saudara Harus dikerjakan Ayat yang lain Di terjemahan yang lain Galatia 5 ayat 13 Ayat yang terbuka Saudara-saudara Kamu telah dipanggil Untuk menjadi merdeka Akan tetapi Jangan Menggunakan Kemerdekaanmu Itu Sebagai kesempatan Untuk hidup Dalam daging Melainkan Layanilah seorang Terhadap yang lain Dengan kasih Jangan hidup Dalam daging Kalau hidup Dalam daging Berarti kita harus Hidup dalam roh Ya saudara Galatia 5 ayat 16 Dan 25 Maksudku Ialah hiduplah Oleh roh Maka kamu tidak Akan menuruti Keinginan daging Ayat yang 25 Sebab keinginan 25 Ayat 25 Jika kita hidup Oleh roh Baiklah Hidup kita juga Dipimpin oleh roh Untuk mengatasi Segala apa Yang menjadi Memisahkan Saudara dan saya Dengan Tuhan Itu dosa Ya Alkitab yang nulis gitu Jadi kita harus Bersekutu Dengan apa yang Roh Allah mau Yaitu Roh kudus Yang terus Memimpin hidup Saudara dan saya Roh kebenaran Itu Yang akan Memerdekakan hidup Saudara dan saya 2 Korintus 3 Ayat 17 Sebab Tuhan Adalah roh Dan dimana Ada roh Allah Disitu ada Kemerdekaan Jadi biarlah Kita ini Belajar dan belajar Saudara Hidup dipimpin Oleh roh Allah Apa yang roh Allah Mau Yang roh kudus Itu ingatkan Di dalam hati kita Melalui Ketika kita Belajar Firman Ketika kita Bergaul Ada roh Allah Di dalam hati kita Ini yang memberi Sinyal Memberi Alarm Ya saudara Karena kebenaran Itu Seperti Alarm Dalam hidup kita Tidak bagus Tidak bagus Ya jangan dilakukan Karena manusia itu Cenderung Melakukan Yang Dalam tanda Ketik Itu Melawan Tuhan Ya saudara Jadi Belajar dan belajar Ayo hidupi Firman Ketika saudara Dan saya Ini menjadi Pelaku-pelaku Firman Maka kita Ini akan Mengalami Kemerdekaan Kemerdekaan Apa Ya kita Dilus sendiri Yang Yang ngalamin Orang lain Mungkin tidak Ngerti Orang lain Mungkin Tidak memahami Tapi Yang Ada di dalam Hati kita Ini Yang harus Diperangi Karakter-karakter Kita yang Tidak baik Ya saudara Itu diperangi Dengan Kekuatan Roh Kudus Ayo Tuhan Roh Kudus Tolong saya Tuhan Roh Kudus Mampukan saya Ini menjadi Pelaku-pelaku Firman Karena karakter-karakter Ini Seringkali Yang menjadi Penghalang Ya saudara Untuk kita Ini Mengalami Kemerdekaan Sepertinya Karakter ini Ya saudara-saudara Yang Menjadi Penghalang Untuk kita Ini Mengalami Kemerdekaan Jadi Belajar Dan belajar Seperti seorang Murid dengan Gurunya Diajarin Duduk Manis Diajarin Berkarakter Dengan baik Tidak boleh Boong Sama Gurunya Itu Gurunya Ngajarin Ya saudara Dari kecil Itu Kita juga Belajar Kita belajar Dari apa Yang Roh Kudus Ajarkan Lewat Kebenaran Firman Karena Dikatakan Sebab Tuhan Adalah Roh Jadi Kita harus Sefrekuensi Dengan Roh Allah Dimana Ada Roh Allah Disitu Ada Kemerdekaan Jadi Kita harus Selevel Dengan Apa yang Tuhan Mau Supaya Kita Ini Ngalamin Kemerdekaan Tidak Hatinya Penuh Dengan Sungut-sungut Hati yang Penuh Berontak Sama Tuhan Karena Kedagingan Kita Inilah yang harus Diperangi Ya saudara-saudara Enggak Gampang Tapi Belajar Dan Belajar Supaya Kita Ini Tambah Hari Next Level Mengalami Yes Orang yang Namanya Merdeka Itu Paling Enak Enggak Enggak Ganjelan Bergaul Sama Siapa Aja Mau Enggak Aduh Lihat Orang Itu Nyebelin Enggak Enggak Begitu Ya Fun-fun Aja Supaya Kita Ini Benar Di hadapan Tuhan Bukan Benar Menurut Kita Sendiri Habis Itu Orang Nyebelin Jadi Saya Enggak Mau Ketemu Sama Dia Enggak Bisa Begitu Itu Karakter Yang Harus Kita Perangi Saudara Dan Saya Kadang Kadang Bisa Seperti Itu Saya Juga Tapi Belajar Dan Belajar Ketika Kita Mengerti Firman Yang Memerdekakan Hidup Saudara Dan Saya Ayolah Hidupi Firman Tuhan Supaya Kemerdekaan Itu Kita Alami Kalau Orang Yang Merdeka Itu Enak Saudara Mukanya Penuh Senyum Ya Saudara Enggak Pura-pura Dalam Dan Luar Itu Sama Tidur Juga Nyenyak Enggak Banyak Mikirkan Aduh Bagaimana Itu Orang Itu Jahat Sama Saya Balas Tidak Tidak Begitu Tidur Menikmati Dalam Hadirat Tuhan Oleh Sebab Itu Kita Belajar Ayo Hidupi Kebenaran Firman Untuk Kita Ini Se-level Dengan Apa Yang Roh Allah Mau Dan Yang Selanjutnya Kita Belajar Dari Roma 6 Ayat 11 Dan 13 Roma 6 Demikianlah Hendaknya Kamu Memandangnya Bahwa Kamu Telah Mati Bagi Dosa Tetapi Kamu Hidup Bagi Allah Dalam Kristus Yesus Sebab Itu Hendaklah Dosa Jangan Berkuasa Lagi Di Dalam Tubuh Yang Fana Supaya Kamu Jangan Lagi Menuruti Keinginannya Dan Janganlah Kamu Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Kepada Dosa Untuk Dipakai Sebagai Senjata Kelaliman Tetapi Serahkanlah Dirimu Kepada Allah Sebagai Orang Orang Yang Dahulu Mati Tetapi Yang Sekarang Hidup Dan Serahkanlah Anggota Anggota Tubuhmu Kepada Allah Untuk Menjadi Senjata Senjata Kebenaran Ini yang Alkitab Mau Dalam Hidup Saudara Dan Saya Ketika Saudara Dan Saya Menjadi Orang Yang Sudah Dimerdekakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Pun Mau Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Senjata Senjata Kebenaran Ya Saudara Senjata Yang Terus Kita Ini Dipakai Oleh Tuhan Karena Apa Kita Punya Firman Karena Kita Punya Roh Kudus Karena Kita Ini Punya Tuhan Yang Menjadi Terang Dalam Hidup Saudara Dan Saya Memancarkan Terang Dimanapun Tuhan Tempatkan Kita Berada Sehingga Senjata 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 Kebenaran Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Hidup Saudara Dan Saya Ini Boleh Menjadi Berkat Untuk Orang Lain Ya Saudara Itu Yang Tuhan Mau Biarlah Saudara Dan Saya Ini Belajar Dan Belajar Kemerdekaan Yang Tuhan Berikan Dalam Hidup Saudara Dan Saya Kita Boleh Menjadi Alatnya Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Ya Saudara Biar Kebenaran Firman Pagi Ini Kita Belajar Bagaimana Kita Hidupi Firman Ada Firman Tuhan Yang Kita Mau Terus Belajar Dan Belajar Karena Kita Ini Murid Murid Yang Belajar Dari Guru Kita Murid Yang Terus Menghidupi Kebenaran Firman Sehingga Lewat Hidup Saudara Dan Saya Kita Ini Boleh Memancarkan Kemuliaan Tuhan Karena Kita Ini Sudah Dimerdekakan Harus Dipertahankan Harus Terus Berjuang Ya Saudara Untuk Kemerdekaan Itu Tidak Diambil Oleh Kuasa Iblis Karena Seringkali Ngadepin Perkara-perkara Yang Mungkin Kita Hadapi Sehari-hari Kita Ini Sudah Kehilangan Iman Kita Sudah Kehilangan Damai Satra Kita Sudah Kehilangan Sukacita Tapi Itu Iblis Yang Mau Ambil Dari Hidup Saudara Dan Saya Biarlah Kita Menjadi Orang-orang Yang Sudah Dimerdekakan Oleh Tuhan Hidup Di Dalam Kebenaran Firman Dan Kita Bisa Menjadi Saluran Berkatnya Tuhan Sehingga Kita Menjadi Orang-orang Yang Merdeka Di Dalam Amin 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 Tuhan Yesus Berkat Saudara Semua Orang Pengen Bebas Semua Orang Pengen Merdeka Tapi Firman Tuhan Nanti Katakan Tadi Jangan Engkau Mempergunakan Kemerdekaan Itu Diluar Daripada Rencana Tuhan Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Kemerdekaan Yang Tuhan Berikan Itu Tetap Ada Batas Batasnya Artinya Tetap Dibatasi Dengan Firman Tuhan Dibatasi Dengan Kebenaran Kalau Kita Hidup Semaunya Bebas Itu kan Semaunya Kita Bisa Apa Saja Tapi Kalau Kita Itu Tidak Punya Adicud Tidak Punya Karakter Yang Benar Benar Bisa Menjadi Berkat Untuk Orang Lain Itu Tidak Benar Salah Satu Contoh Dikatakan Jangan Sampai Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Seperti Kesempatan Untuk Hidup Dalam Daging Saudara Tau Kan Disini Itu Bebas Siapa Saja Bisa Masuk Ke Tempat Ini Siapa Saja Boleh Untuk Berdoa Di Tempat Ini Seperti Yang Ada Di Taman Juga Semua Boleh Tapi Tidak Boleh Dipergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Hidup Dalam Daging Artinya Semaunya Semaunya Seperti Contoh Multimedia Itu Itu Diberi Kesempatan Bebas Untuk Mempergunakan Semua Peralatan Tapi Jangan Kesempatan Itu Dipergunakan Untuk Hidup Dalam Daging Contohnya Dirusak Semaunya Nah Itu kan Kan aku Bebas Gak Bisa Juga Pemain Musik Diberi Kebebasan Buat Memainkan Semua Alat Musik Di Tempat Ini Itu Bukan Berarti Aku Kan Bebas Jadi Aku Boleh Melakukan Apa Saja Aku Boleh Membawa Pulang Apa Saja Nah Itu Namanya Mempergunakan Kesempatan Untuk Hidup Dalam Daging Terus Misalnya Contoh Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Di rumah Saja Kalau Kita Punya Rumah Ada Keluarga Ada Anak-anak Anak-anak Bebas Melakukan Segala Suatu Di rumah Karena Memang Rumah Sendiri Tapi Tetap Ada Peraturan Ada Peraturan Contoh Saya Mengajar Cucu-cucu Saya Kalau Makan Harus Di Meja Makan Nah Kadang-kadang Cucu ini Makan Di Kamar Enak Makan Di Kamar Sambil Nonton Youtube Dan Sebagainya Saya Kasih Tahu Ke Mereka Ayo Kita Makan Itu Di Meja Makan Ada Peraturannya Kalau Kita Melakukan Peraturan Peraturan Yang Ada Itu Kita Akan Hidup Di Dalam Kebenaran Dan Kemerdik 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 Akan Memperdik Memperdik Kita Ayo Saudara Kita Diberi Kebebasan Tapi Ada Peraturannya Apa Yang Harus Kita Lakukan Dimana Saja Di Negara Di Pelayanan Dalam Bentuk Apapun Juga Kita Harus Tahu Peraturan Peraturan Yang Dan Kalau ada Peraturan Berarti Aku Ini Tidak Bebas Bukan Tidak Bebas Tapi Peraturan Akan Membuat Kita Tidak Melakukan Segala Sesuatu Kebebasan Itu Dengan Kedagingan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Dalam Masa-masa Puasa Ini Tuhan Buat Kami Tahu Tidak Mempergunakan Kebebasan Yang Kau Berikan Oleh Karena Keinginan Daging Beri Kami Mengerti Tuhan Bahwa Peraturan Demi Peraturan Yang Ada Itu Membatasi Kami Untuk Kami Berbuat Seperti Yang Engkau Mau Terima Kasih Untuk Ferman Hari Ini Terima Kasih Untuk Pujian Dan Penyembahan Selama Satu Jam Dan Saat Ini Tuhan Kami Tetap Mau Berdiri Dan Berdoa Buat Bangsa Ini Kami Berdoa Benar-benar Tuhan Untuk Keadaan Politik Dalam Negara Kami Untuk Setiap Partai Di Dalam Negara Kami Menjelang Pemilu Ini Kami Berdoa Biarlah Engkau Banyak Berbicara Engkau Yang Akan Mengatur Di Dalam Segala Sesuatu Engkau Berikan Damai Sejahteramu Bagi Setiap Partai Partai Yang Ada Untuk Tidak Terkena Dengan Polusi Maupun Dengan Segala Provokasi Iming-iming Yang Diberikan Tapi Benar Mempunyai Pikiran Yang Cernih Untuk Melakukan Segala Sesuatu Demi Kemajuan Bangsa Ini Demi Untuk Bangsa Ini Boleh Benar-benar Mengalami Kemerdekaan Tuhan Kami Sungguh Rindu Kesatuan Yang Berasal Daripadamu Menyatukan Akan Keadaan Negara Ini Terima Kasih Untuk Semuanya Kami Tetap Berdoa Untuk Bapak Presiden Kami Kami Tetap Berdoa Tuhan Untuk Keluarganya Untuk Semua Staff Yang Ada Untuk Bapak Wakil Presiden Semua Staff Yang Ada Tuhan Kami Berdoa Untuk Semua Aparat Keamanan Kami Benar-benar Minta Di Dalam Namamu Roh Kesatuan Yang Daripadamu Membuat Semua Dan Semuanya Menjadi Suatu Kesatuan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Kami Tetap Berdoa Biarlah Engkau Sendir Yang Akan Mengatur Keadaan Bangsa Ini Keadaan Cuaca Keadaan Semua Dan Semuanya Tuhan Bencana Bencana Alam Kemarin Kami Mendengar Adanya Gempa Di Daerah Banten Tuhan Kami Minta Semua Yang Kau Izinkan Terjadi Semua Ada Di Dalam Kontrol Yang Daripadamu Terima Kasih Untuk Kasih Setia Bapak Kami Sengguh Mengucap Syukur Punya Bapak Seperti Engkau Yang Mengatur Segala Sesuatu Kehidupan Kami Pelayanan Kami Dan Semua Yang Ada Di Indonesia Bahkan Di Seluruh Bumi Terima Kasih Tuhan Untuk Semua Karyamu Bapak Saat Ini Kami Minta Kekuatan Yang Daripadamu Daya Tahan Tubuh Yang Baru Yang Daripadamu Memasuki Tubuh Kami Tuhan Sehingga Tubuh Kami Menjadi Kuat Dan Sehat Apapun Yang Terjadi Tidak Menimpa Kami Engkau Sanggup Memberi Kekuatan Kesehatan Yang Sempurna Untuk Menyelesaikan Semua Tugas Yang Kau Berikan Buat Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Semua Dan Semuanya Dan Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Kami Percaya Tuhan Hari Ini Kami Akan Melakukan Semua Pekerjaan Kami Dan Pekerjaan Yang Kau Berikan Itu Akan Mendatangkan Berkat Yang Luar Biasa Atas Hidup Kami Terima Kasih Untuk Semuanya Dalam Nama Tuhan Yesus Mari 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 Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Ini Memasuki Hidup Kami Tuhan Menguasai Mata Kami Telinga Kami Engkau Sendiri Akan Menguasainya Bibir Mulut Kami Tuhan Biarlah Kami Hidup Di Dalam Roh Karena Semua Ada Dalam Penguasaan Daripadamu Hati Kami Pun Tuhan Engkau Terus Jagai Untuk Tetap Dalam Masa-masa Puasa Ini Tuhan Engkau Terus Perbarui Akan Kehidupan Kami Dan Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Semua Sakit Penyakit Semua Yang Menghalangi Rencanamu Atas Hidup Kami Dipatahkan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Berkati Tangan Kami Tuhan Supaya Hari Ini Kami Melakukan Segala Sesuatu Dengan Baik Dalam Nama Tuhan Kaki Kami Tuhan Biarlah Kaki Kami Terus Berjalan Tuhan Seperti Yang Engkau Inginkan Sehingga Kami Tidak Menjadi Tersandung Dan Menjadi Jatuh Terima Kasih Bapak Hari Ini Kami Percaya Kuasamu Yang Menguasai Kami Pimpinan Yang Menuntun Hidup Kami Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Sudara Semuanya